UMG Season 180, Merusak Keseimbangan Di luar Virek Ludwig, tiga sosok berdiri di udara. Orang di depan mengenakan jubah panjang biru. Auranya sangat kuat, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali bahwa orang ini adalah Qian Ye. Dan dua orang di belakangnya, satu adalah Zong Han Lin yang telah memasuki sekte tidak lama, sementara yang lainnya adalah murid yang mengatur agar Ye Yuan memasuki Virek Ludwig untuk membuka tempat tinggal. Wang Kuan, kali ini cukup bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah anggota luar garis keturunan bunga melonjak saya. Pil obat ini adalah hadiah Anda. Petik 2. Qian Ye dengan santai melempar pil obat, nadanya penuh kesombongan. Namun, Wang Kuan sama sekali tidak keberatan. Bahkan, dia malah sangat gembira. Terima kasih banyak, magang senior saudara Qian Ye. Di masa depan, jika magang senior saudara Qian Ye memiliki instruksi yang ingin Anda berikan, Wang Kuan menawarkan jasanya. Jangan ragu untuk berbicara. Wang Kuan pasti akan berani menghadapi bahaya apapun untuk melakukan tugasku. Petik 2. Qian Ye menganggup dan berkata, Kamu yakin mereka memasuki Virek Ludwig? Wang Kuan buru-buru berkata, Kakak magang senior, yakinlah. Hari itu, saya terus-menerus mengawasinya dan melihat bahwa mereka berdua benar-benar memasuki Virek Ludwig. Petik 2. Qian Ye berkata dengan dingin, Energi spiritual di puncak Virek Lud jarang. Selain itu, Ada beberapa hewan buas peringkat 5. Brandal itu sangat menghargai dirinya sendiri, Mengikuti arus, Ingin datang ke sini untuk berlatih. Tapi jika dia bertemu dengan monster ganas peringkat 5, Itu pasti kematian. Ayo, Mari kita lihat. Petik 2. Qian Ye sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Bahkan jika dia bertemu dengan peringkat 5 monster buas, Dia juga memiliki kepercayaan diri untuk mundur tanpa cedera. Tepat pada saat ini, Beberapa sosok terbang mendekat dari jauh. Ada tiga kelompok orang di antara para pendatang. Mereka sepertinya telah membuat janji, Tiba di Virek Ludwig yang sunyi ini pada saat yang bersamaan. Alis Qian Ye berkerut, Dan dia berkata dengan senyuman dingin, Kalian benar-benar tahu bagaimana cara mendapatkan harga murah. Di samping Duan King Hong, Seorang pemuda berbaju putih berkata, Heh, Qian Ye, Jangan katakan itu. Gerakanmu yang terlalu cepat. Petik 2. Aura orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Qian Ye, Juga pembangkit tenaga listrik alam dewa surgawi. Kedua orang ini berasal dari garis keturunan Cloudsward. Ada juga dua kelompok orang lainnya. Satu kelompok adalah Jiang Suayan dari garis keturunan Imortal Abode. Kelompok lainnya adalah garis keturunan Gajah Iblis, Siapa jadinya jika bukan Song Ting? Heh, kamu tidak bisa mengatakan itu. Meniduri Ye Yuan kecil yang lemah sampai mati tidak membutuhkan banyak usaha. Bukankah kamu mengambil nyawanya dengan memainkan trik kecil? Jiang Suayan berkata sambil tersenyum. Qian Ye mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina, Saat kita berada di pegunungan Sadowmun, Kamu bersikeras melakukan sesuatu yang berlebihan dan menghentikanku. Sekarang, Anda akan membunuhnya. Petik 2 Jiang Suayan tersenyum dan berkata, Waktu telah berubah. Anda akan bergerak melawan Baily pada saat itu. Petik 2 Qian Ye mendengus dingin dan berkata, Cukup omong kosong. Karena semua orang ada di sini, Mengapa tidak pergi ke Firek Ludwig dan melihatnya? Saya percaya bahwa dengan sedikit kekuatan kami, Melakukan penjelajahan pulang pergi seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, Semua orang mengangguk. Beberapa murid alam dewa surgawi yang perkasa mengambil tindakan, Bahkan jika ada peringkat 5 binatang buas, Mereka juga bisa menghadapinya. Pesta itu turun ke puncak Firek Ludwig dan mulai mencari jejak 2 orang Ye Yuan. Jejak yang ditinggalkan Ye Yuan sangat jelas. Ada beberapa tempat di gunung yang memiliki jejak pertempuran. Mereka tidak sulit ditemukan. Qian Ye dan yang lainnya tidak menghabiskan banyak waktu Dan menemukan mayat binatang buas berserakan di tanah. Ketika mereka melihat mayat dari 3 puncak tahap akhir peringkat 4 binatang buas, Ekspresi wajah mereka menjadi serius. Kekuatan tempur anak ini terlalu kuat. Hanya Dewa Langit Cakrawala ke-6 dan dia benar-benar bisa membunuh 3 puncak tingkat akhir peringkat 4 binatang buas. Terlebih lagi, Sepertinya pertempuran itu tidak berlangsung lama. Qian Ye berkata dengan wajah serius. Tapi Jiang Suayan berkata dengan tenang, Apa yang aneh tentang itu? Menurut Anda, bagaimana menurut Anda dia mendapat tempat pertama dalam penilaian putaran pertama? Karena itu, dia harus mati. Petik 2 Semua orang menganggup ketika mereka mendengarnya. Penampilan jenius seperti itu akan merusak keseimbangan 3 faksi utama. Situasi seperti ini sama sekali tidak boleh terjadi. Ye Yuan ditugaskan ke puncak Tianying, 3 faksi utama jelas berkontribusi padanya. Jika tidak, dengan bakat yang ditampilkan Ye Yuan, bahkan jika dia tidak memiliki faksi yang kuat di belakangnya, itu juga sangat tidak mungkin untuk ditugaskan ke Tianying Pig. Murid alam dewa surgawi dari Sekte Cloudsworth, Yi King Siang, berkata dengan senyuman yang bukan senyuman, energi spiritual di depan semakin kaya dan semakin kaya. Sepertinya tempat tinggal yang dia pilih terletak tidak jauh di depan. Tapi tempat semacam ini juga sudah sangat dekat dengan peringkat 5 wilayah binatang buas, kan? Petik 2 Mendengar kata-kata Yi King Siang, semua orang juga mengungkapkan senyuman penuh pengertian. Bahkan jika Ye Yuan memiliki bakat yang menakjubkan, menghadapi peringkat 5 binatang buas juga pasti akan mati. Semua orang mengikuti jejak kaki Ye Yuan dan secara bertahap mendekati tempat di mana mata spiritual Tilage terhalang berada. Puncak Fireklut ini benar-benar pedalaman yang terpencil. Tempat dengan energi spiritual paling tebal juga tidak bisa dibandingkan dengan tempat tinggal tingkat 3. Petik 2 Merasakan energi spiritual di sekitarnya, Kian Ye berkata dengan tatapan menghina. Wajah orang lain juga mengungkapkan ekspresi yang sangat terasa seperti itu. Tempat tinggal yang mereka tanam, semuanya adalah mata spiritual bermutu tinggi. Menuju puncak Fireklut, tempat semacam ini, mereka secara alami meremehkannya. Puncak Tianying awalnya adalah pembuluh darah spiritual dengan energi spiritual paling miskin, dan puncak Fireklut bahkan merupakan puncak yang tersesat dengan energi spiritual yang sangat jarang dalam radius Tianying Peak. Energi spiritual di sini bisa dibayangkan. Mengaum. 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 Tiba-tiba, serangkaian raungan binatang bergema. Aura kuat yang tak terhitung jumlahnya langsung berdering dari segala arah. Ketika beberapa orang mendengar, kulit kepala mereka langsung kesemutan. Aura setiap binatang buas sangat kuat. Di antara mereka, ada beberapa yang jelas merupakan peringkat lima binatang buas. Tidak baik, mengapa begitu banyak binatang buas tiba-tiba muncul. Cepat pergi, saya tidak bisa tinggal di tempat ini. Ekspresi Jiang Suoyan sangat berubah saat dia berkata. Namun, suaranya belum memudar ketika tiga binatang buas langsung bergegas keluar dari hutan lebat, mengelilingi beberapa orang di tengah. Beruang kuno awan yang sunyi. Rusas Kevien pelangi emas. Naga petir Mystic Hawk. Petik 2. Ketika Kian Ye melihat tiga peringkat lima binatang buas ini, dia ketakutan karena akalnya. Meskipun ketiga binatang buas ini hanya tahap awal peringkat lima, kekuatan mereka pasti jauh lebih kuat dari mereka, Dewa Langit Cakrawala pertama ini. Jika hanya satu, beberapa dari mereka masih hampir tidak bisa menghadapinya. Tiga muncul sekaligus, ini fatal. Ketiga binatang buas ini secara alami adalah ketiganya yang ditundukkan Yeyuan. Mereka akhirnya masih tidak dapat menahan godaan dari mata spiritual Tilage yang terhalang dan memilih untuk tunduk. Bagaimanapun, energi spiritual Vireklutvik masih relatif berbicara sedikit terlalu miskin. Hal-hal sembrono dan buta, untuk benar-benar berani mengganggu budidaya kakek beruang, pantas mati. Naga petir Mystic Hawk berkata, sialan beruang hitam, bicarakan omong kosong apa dengan mereka. Bunuh saja mereka secara langsung. Rusa Skyvian Pelangi Emas juga berkata, bunuh. Kakek Rusa, saya, masih harus membudidayakan. Petik dua. Ketiga orang itu juga tidak mengambil omong kosong, langsung menyerang ke arah Kian Yeyuan dan yang lainnya. Dalam sekejap, beberapa orang dipaksa sampai mereka bingung oleh tiga binatang buas yang sangat kuat. Beberapa orang ini telah membuka kebijaksanaan spiritual, kita bukan tandingan mereka. Cepat lari, Jiang Suoyan berteriak. Bagaimana mungkin beberapa orang berani berlama-lama, dengan panik ingin keluar dari pengepungan. Namun, bagaimana tiga binatang buas ini bisa dengan mudah bergaul. Ingin lari juga tidak semudah itu. Untuk beberapa waktu, Kian Yeyuan dan yang lainnya terlibat pertarungan sengit. Wang Kuan hanyalah seorang dewa langit ke-9. Dipukul oleh tamparan dari desolate Cloud Ancient Bear, dia langsung mati sampai tidak ada ampas yang tersisa. Sayang sekali dia bergabung dengan garis keturunan bunga melonjak kurang dari sehari dan akhirnya binasa, dengan daonya menghilang. Sekelompok orang mundur saat mereka bertarung, ingin terbang keluar dari batas Firek Ludwig. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat ketiga binatang buas ini, mereka juga tidak berani mengejarnya lagi. Bab 1802 banding 1802. Beberapa sosok terbang keluar dari Firek Ludwig. Masing-masing dan setiap dari mereka sedang terburu-buru. Kian Ye, Yi King Siang, Jiang Suoyan, dan yang lainnya semuanya mengenakan pakaian compang kemping saat ini, seolah-olah mereka adalah pengemis. Song Ting, Duan King Hong, Zhong Han Lin, dan yang lainnya, penampilan mereka bahkan lebih menyedihkan. Mereka terluka parah dan sudah diambang kematian. Di bawah pengepungan tiga binatang buas besar, kelompok orang ini nyaris keluar dari pengepungan yang berat. Tapi harga yang harus dibayar juga sangat berat. Ekspresi Kian Ye sangat pucat saat dia mengertakan gigi dan berkata, sialan. Peringkat lima binatang buas semuanya sangat bangga. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa bergandengan tangan? Petik dua. Bagaimana Jiang Suoyan masih memiliki petunjuk tentang penampilan seorang gadis peri saat ini? Dia seperti wanita gila. Mendengar kata-kata Kian Ye, dia terengah-engah dan berkata, ketiga binatang buas ini pasti eksistensi kelas Tuan Firek Ludwig. Mengapa mereka muncul di area yang sama pada waktu yang sama? Petik dua. Kian Ye mendengus dingin dan berkata, abaikan itu. Karena bahkan ketiga binatang buas itu muncul di area yang sama, pang itu pasti mati sampai tidak ada ampasnya yang tersisa. Petik dua. Sisanya semua menganggupkan kepala mereka setuju ketika mereka mendengar itu. Meski sangat bingung di hati mereka, mereka tidak mau datang ke puncak Firek Ludwig ini lagi. Eiterwey, dilihat dari jejaknya, Ye Yuan pasti memasuki daerah itu. Maka hasil yang menunggunya hanya bisa satu. Mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan sudah mati, mereka tentu saja tidak memiliki pikiran untuk peduli tentang keanehan apapun di pedalaman terpencil ini lagi. Yi Qing Xiang memarahi dengan marah, jika anak ini mati, maka dia sudah mati. Untuk benar-benar menyebabkan kita terluka seperti ini, sungguh pantas untuk mati. Petik dua. Jiang Sueyan berkata dengan dingin, baiklah, cukup omong kosong. Jika anak itu tidak mati, ancamannya akan sangat besar bagi kita tiga faksi besar. Kalian cepat bawa keduanya kembali. Jika tidak, mereka akan benar-benar mati. Petik dua. Wajah Qian Ye dan Yi Qing Xiang berubah, mendengus dingin, dan terbang ke arah puncak Tianying. Setelah beberapa tahun, sosok yang elegan dan halus tiba di puncak Tianying, segera menarik serangkaian pandangan ke samping. Eh, bukankah itu Bai Li Qing Yan dari Cano Pipik? Mengapa dia datang ke puncak Tianying kami? Petik dua. Benar-benar indah. Yang lebih terkutuk adalah bakatnya bahkan sangat menakutkan. Saya mendengar bahwa dia baru saja memasuki sekte selama beberapa tahun, dan dia sudah menerobos ke Dewa Surgawi setengah langkah. Petik dua. Benar-benar mengerikan. Saat ini, sekte tersebut sudah mempersiapkannya dengan seluruh kekuatan mereka, berencana untuk membuatnya ikut serta dalam kongklav bela diri alur bambu kali ini. Petik dua. Beberapa tahun ini, Bai Li Qing Yan bisa dikatakan tidak ada bandingannya di pusat perhatian di sekte Sadaumun. Bakatnya benar-benar menghancurkan teman-temannya. Bahkan beberapa murid veteran jenius juga ditekan dengan kuat olehnya. Persyaratan untuk berpartisipasi dalam kongklav bela diri alur bambu sangat ketat. Usia kerangka tidak bisa melebihi 2000 tahun, dan seseorang bahkan harus menjadi pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Di seluruh sekte Sadaumun, hanya sedikit yang memenuhi kondisi ini. Orang-orang seperti Jiang Suoyan dan Kian Ye semuanya adalah pesaing kuat untuk slot kongklav bela diri alur bambu ini. Hanya saja bakat mereka dibandingkan dengan Bai Li Qing Yan masih belum cukup untuk dilihat. Penampilan mengejutkan Bai Li Qing Yan selama ujian masuk, ditambah dengan kekuatan kuat garis keturunan Immortal Abode, sekte itu memiliki sejumlah besar sumber daya yang bias ke arahnya saat ini. Memiliki bakat selain sumber daya, kekuatan Bai Li Qing Yan berkembang pesat dengan tren mengejar ketertinggalan. Hanya dalam beberapa tahun, Bai Li Qing Yan sudah hampir menerobos ke alam dewa surgawi. Bagi murid biasa, meskipun langkah ini tidak dianggap jurang surgawi, namun langkah ini sama sekali tidak dapat dicapai dalam waktu sesingkat itu. Kakak magang junior ini, aku ingin tahu di mana Ye Yuan berada. Bai Li Qing Yan menghentikan murid dewa langit ke-9. Murid itu segera merasa pusing, dadanya langsung dipenuhi dengan kebahagiaan. Kecuali, tentang pertanyaan ini, dia jelas tidak tahu. Bertanya kepada beberapa orang berturut-turut, tidak ada yang mengenal Ye Yuan orang ini. Ini membuat Bai Li Qing Yan bingung. Mustahil. Dengan bakatnya, bagaimana mungkin dia tidak dikenal di Tianying Pik. Petik 2. Dengan membawa keraguan ini, Bai Li Qing Yan menemukan tempat tinggal yang menugaskan murid lagi. Kakak magang junior ini, aku Bai Li Qing Yan dari Canopi Pik. Saya ingin memeriksa kediaman Ye Yuan. Petik 2. Bai Li Qing Yan saat ini sudah secara bertahap mengembangkan aura penguasa. Saat berbicara dengan murid biasa, dia mirip dengan seorang gadis perijau di atas awan, membuat orang tidak berani menatap matanya. Tapi hanya terhadap Ye Yuan, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Wang Kuan sudah meninggal, jadi murid di sini secara alami sebagai orang yang berbeda. Tetapi bahkan jika Bai Li Qing Yan tidak memperkenalkan dirinya, dia juga mengenalinya, dan tentu saja tidak akan menolak. Dia memeriksa dan melihat nama Ye Yuan segera. Ekspresinya tidak dapat membantu berubah saat dia berkata, Junior Aprentis Broter Ye dikirim ke Firek Ludwig, kemungkinan besar. Hati Bai Li Qing Yan berdebar, segera memiliki firasat-firasat dan dia berkata dengan cemas, kemungkinan besar apa. Murid itu berkata, Firek Ludwig belum dikembangkan. Ada binatang buas di mana-mana, dan juga beberapa keberadaan peringkat 5. Murid-murid yang pergi untuk membuka tempat tinggal di sana tidak pernah kembali hidup-hidup sebelumnya. Tentang magang Junior Broter Ye, sudah tidak ada berita selama beberapa tahun. Kemungkinan besar, dia sudah dimakamkan di Firek Ludwig. Petik 2. Wajah Bai Li Qing Yan berubah dan dia berkata dengan suara dingin, omong kosong. Dengan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin dia bisa mati di tangan binatang buas. Petik 2. Dia tahu kemana Ye Yuan pergi sebelumnya. Bagaimana mungkin dia bisa mati. Murid itu melihat Bai Li Qing Yan lepas kendali dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras, tersendat-sendat dan tidak dapat berbicara. Di saat yang sama, dia juga sangat penasaran di dalam hatinya. Siapa sebenarnya Ye Yuan ini yang benar-benar bisa membuat Dewi begitu prihatin? Melihat murid itu tidak berbicara, Bai Li Qing Yan menggigit bibirnya dengan lembut, berbalik, dan meninggalkan Tian Ying Pig, akan menemukan Jiang Su Yan. Kakak magang senior, apakah masalah Ye Yuan diatur oleh Anda? Wajah Bai Li Qing Yan sedingin es saat dia bertanya. Jiang Su Yan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lama dan berkata sambil tersenyum, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua diatur oleh Kian Ye. Jika Anda ingin membalas dendam, Anda dapat menemukannya. Petik 2 Ekspresi Bai Li Qing Yan berubah dan dia berkata dengan kaget, balas dendam. Ye Yuan dia benar-benar, benar-benar mati. Petik 2 Jiang Su Yan menceritakan kejadian pada hari itu sambil tersenyum. Bai Li Qing Yan segera berubah pucat, emosi sedih mengalir di hatinya. Aku, ada apa denganku? Aku jelas. Jelas sangat membencinya. Tapi kenapa? Apakah aku merasa ingin menangis? Petik 2 Ketika Jiang Su Yan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan nafas saat dia berkata, anak itu terlalu sombong dan kurang ajar karena kemampuannya. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia akan mati cepat atau lambat di Sado Munsek. Sekarang, bukankah bagus kalau dia sudah mati? Anda dapat fokus pada budidaya dan berusaha untuk menerobos ke alam dewa surgawi sesegera mungkin dan kemudian Anda dapat mempersiapkan kongklav bela diri alur bambu. Petik 2 Baili King Yan mengabaikannya dan pergi dengan semangat rendah. Setelah beberapa hari, Baili King Yan dengan pakaian putih muncul di puncak Firek Lutpik. Baili King Yan tanpa riasan apapun, berpakaian putih, tampak seperti gadis peri dunia lain. Di depannya, sitar ditempatkan. Dasar sembrono, sitar saya, Baili King Yan, hanya akan dimainkan untuk orang yang saya cintai. Tapi Anda memeras dengan ini dan mengikuti saya ke pegunungan Sadaumun. Aku membencimu. Sekarang, Anda dan saya dipisahkan oleh kematian. Janji hari itu tidak bisa lagi dipenuhi. Hari ini, saya akan memainkan melodi di sitar saya. Saya harap Anda dapat mendengar suara sitar saya di dunia bawah. Petik 2 Sepuluh jari bergerak dengan ringan, suara sitar bertahan dengan manis, menyebar ke seluruh puncak Firek Lut. Kuburan sepi seribu mil, tidak ada tempat untuk mengucapkan kata-kata yang suram. Dalam suara sitar, kelembutan dan kesedihan memancar kemana-mana. Dengan akhir lagu, Bailey King Yan sudah meneteskan air mata di wajahnya. Ternyata senar sitar saya sudah digerakkan oleh Anda. Bailey King Yan tersedak. Bab 1803 banding 1803. Tidak ada tahun di dalam tempat tinggal. Waktu berlalu, 200 tahun berlalu dalam sekejap. Di puncak Firek Lut, tempat itu masih sangat sunyi dan tandus. Namun pada hari ini, ada beberapa figur tambahan di puncak. Salah satu dari mereka melihat sekeliling dengan panik dan berkata dengan ketakutan, aku mendengar bahwa puncak Firek Lut ini memiliki beberapa peringkat lima binatang buas. Saya harap kita tidak akan bertemu mereka. Petik 2. Orang yang memimpin berkata, takut pada apa? Firek Lut pik sangat besar, hanya ada sedikit binatang buas peringkat lima, mereka kebetulan akan kita temui. Selama kita memetik Crimson Tile Grass, kita akan bisa menyelesaikan misi sekte. Petik 2. Orang lain mengeluh, sialan. Mengapa Crimson Tile Grass ini harus tumbuh di Firek Lut pik? Puncak Firek Lut lebih berbahaya dibandingkan dengan sebagian besar tempat lain di Pegunungan Sadaumun. Petik 2. Tiba-tiba, mata orang yang memimpin itu berbinar dan dia berkata dengan sangat gembira, Crimson Tile Grass. Semua orang melihat, memang ada seberkas kecil obat roh tidak jauh dari sana. Daun berwarna merah tua itu menjuntai sangat panjang, seperti ekor. Beberapa orang sangat gembira dan buru-buru berlari ke sana. Tapi saat ini, aura yang hampir membuat mereka tercekik tiba-tiba muncul. Kemudian, seekor beruang besar muncul di depan mereka. Beruang kuno awan yang sunyi. Reng 5 binatang buas. Abukankah begitu kebetulan, kan? Petik 2. Ketika orang yang memimpin melihat beruang tua itu, wajahnya langsung berubah pucat pasi, kedua kakinya gemetar. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Nin Firmamen Divine Lord, tetapi di depan beruang tua itu, kekuatannya sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Mata desolate Cloud Ancient Bear menunjukkan kilau pembunuh dan berkata dengan marah, beberapa serangga datang untuk mengganggu budidaya kakek beruangmu lagi. Kalian benar-benar pantas mati. Petik 2. Saat dia berkata, dia mengayunkan tamparan besar. Di bawah tekanan yang mengerikan ini, beberapa murid sekte Sadaumun tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan sama sekali, menutup mata dan menunggu kematian. Beruang tua, jangan membahayakan nyawa mereka. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara keluar dari hutan lebat. Ekspresi beruang tua itu berubah serius, auranya segera menghilang bersama angin. Beberapa murid itu menghela nafas lega, merasa gembira karena selamat dari bencana. Murid Lin Fan berterima kasih kepada senior atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Murid yang memimpin itu membungkuk ke arah suara itu. Yang lainnya juga mengikuti satu demi satu. Dalam pandangan Lin Fan, untuk dapat menghentikan binatang buas peringkat 5 dengan sebuah kata, itu pasti keberadaan tingkat diaken. Jika tidak, dengan sifat ganas dari binatang buas, bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan dengan patuh. Beruang tua itu berkata dengan ekspresi tidak puas, nak, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Di hutan lebat, seorang pemuda berbaju putih perlahan berjalan keluar. Siapa jadinya jika bukan Yeyuan? Ketika sekelompok murid itu melihat Yeyuan, bola mata mereka hampir keluar. Mereka bahkan memikirkan senior atau ahli mana dia. Bercanda selama setengah hari, dia sebenarnya sama dengan mereka, semua seniman bela diri Realm Lord. Kecuali, mengapa monster ganas peringkat 5 begitu patuh? Yeyuan melihat ke desolate Cloud Ancient Bear dan berkata sambil tersenyum, beruang tua, kamu tidak perlu menunjukkan penampilan seperti kamu menderita dengan pahit dan memiliki kebencian yang dalam. Dalam 200 tahun ini, kekuatan Anda juga meningkat pesat. Jadi, bukankah sebaiknya Anda berterima kasih kepada saya? Petik 2. Pengasingan Yeyuan memakan waktu 200 tahun. Energi berlimpah dari mata roh tilage yang terhalang juga membuat alam Yeyuan meningkat pesat dalam 200 tahun, menerobos kedewa kesembilan Cakrawala dalam satu pukulan. Tiga binatang buah secara alami juga memiliki peningkatan kekuatan yang besar di bawah energi spiritual yang mengamuk. Saat ini, kekuatan mereka sudah sebanding dengan Dewa Surgawi Cakrawala kedua manusia. Melihat Yeyuan menyebutkannya, beruang tua itu tersenyum malu-malu dan berkata, hehehe, bukankah itu semua berkatmu? Yeyuan berkata dengan dingin, senang kau tahu. Ketika beberapa murid itu mendengar Yeyuan dan desolate Cloud Ancient dan BR mengobrol, masing-masing dari mereka terkejut sampai itu tidak bisa lebih besar lagi. Kapan manusia bisa mengobrol begitu damai dengan binatang buas? Selanjutnya, Yeyuan hanyalah Dewa Langit ke-9. Mendengar mereka berbicara, Yeyuan sepertinya tinggal di Firek Ludwig ini. Bukankah dikatakan bahwa Firek Ludwig masih merupakan tanah tandus, orang-orang yang membuka tempat tinggal semuanya mati di sini? Lalu, apa yang terjadi di sini? Petik 2. Yeyuan melirik Crimson Tile Grass tidak jauh dan berkata dengan dingin, kalian di sini untuk mencari Crimson Tile Grass. Lin Fan menarik nafas dalam dan berkata dengan tangan terkatup, ya. Kakak Magang Junior, mungkinkah tempat ini tempat tinggalmu? Petik 2. Yeyuan perlahan mengangguk, dianggap diam-diam mengakuinya, dan menjawab dengan pertanyaan, dari supuncak mana kalian semua. Lin Fan tidak berani membuang waktu dan menjawab, beberapa dari kami berasal dari puncak hati surgawi. Karena kami menerima misi sekte dan perlu menggunakan Crimson Tile Grass, itulah mengapa kami datang ke Virek Ludwig. Kami tidak berharap untuk mengganggu kultivasi yang tenang dari Junior Apprentice Brotter. Petik 2. Yeyuan melambaikan tangannya dan berkata, kebetulan saya keluar dari pengasingan hari ini. Kalau tidak, beruang tua mungkin tidak akan membiarkan kalian pergi. Petik 2. Kata-katanya membuat hati semua orang mengepal, diam-diam berpikir bahwa mereka beruntung. Tamparan beruang tua yang menamparkan sebelumnya, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa binatang buas peringkat 5 ini sebenarnya menjaga pintu Yeyuan. Siapa orang ini? Membuka tempat tinggal di Virek Ludwig, pemuda ini seharusnya adalah murid Tia Nyingpik. Tetapi kapan Tia Nyingpik menghasilkan eksistensi yang mengerikan? Yeyuan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya pada Lin Fan, Oh, benar, saya memiliki saudara yang baik bernama Han Yong, juga di puncak hati surgawi Anda. Tidak melihatnya selama 200 tahun, saya bertanya-tanya bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Petik 2 Setelah ujian masuk saat itu, Yeyuan, Han Yong, Yang Fan, dan yang lainnya ditugaskan ke supuncak yang berbeda. Han Yong, Yang Fan, dan yang lainnya memiliki garis keturunan sendiri sebagai pendukung. Supuncak tempat mereka ditugaskan secara alami tidak akan terlalu buruk juga. Puncak hati surgawi sudah dianggap tingkat rata-rata di antara sembilan puncak, sumber daya masih agak melimpah. Menyebut Han Yong, wajah Lin Fan tidak bisa menahan perubahan. Jantung Yeyuan berdebar kencang, segera memiliki firasat-firasat. Ekspresinya menjadi dingin, aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Apa yang salah dengannya? Merasakan aura kuat Yeyuan, Lin Fan merasa hampir tercekik. Itu adalah aura kematian. Baru sekarang dia tahu bahwa Dewa Kesembilan Cakrawala yang sama, tetapi Yeyuan adalah Dewa yang tahu berapa kali lebih kuat darinya. Setelah Han Yong masuk sekte, dia meningkat sangat cepat dan menjadi elit sekte luar dengan sangat cepat. Tapi, dalam kompetisi sembilan puncak terakhir, Han Yong bertemu dengan Zhong Han Lin dari Heavenly Bat Pick. Pada akhirnya, dia mendapat pukulan mematikan oleh Zhong Han Lin di atas panggung. Sekarang, sekarang, dia sudah cacat, diturunkan sebagai murid urusan lain-lain. Petik 2 Ketika Lin Fang berkata selesai, dia menemukan bahwa lapisan S sudah tergantung di wajah Yeyuan, dan jantungnya tidak bisa menahan detak. Dia sepertinya telah melihat amukan yang berkobar di tubuh Yeyuan. Ini penuh dengan amarah, bukan? Kalian memilih Crimson Tailgrass dan pergi, kata Yeyuan tiba-tiba. Lin Fang mirip dengan diberikan amnesti, bersyukur tanpa henti terhadap Yeyuan. Baru kemudian dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Setelah beberapa orang pergi, wajah Yeyuan menjadi sedingin es saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Kian Ye, Zong Han Lin, kalian benar-benar cukup berani. Yeyuan secara alami mengerti di dalam hatinya. Han Yong dikenang oleh Zong Han Lin, dan karenanya, dia tersangkut olehnya. Perseteruannya dengan garis keturunan bunga melonjak semakin dalam. Han Yong orang ini sangat kasar, tapi dia sangat lugas dan juga sangat setia. Dia pantas menjadi saudara yang baik. Beruang tua, kalian bantu aku menjaga tempat tinggal dengan baik. Aku punya beberapa masalah dan harus pergi ke suatu tempat, kata Yeyuan kepada beruang tua itu. Beruang tua menganggup dan berkata, Tenang, dengan kita bertiga di sekitar, kecuali pembangkit tenaga di Aken Sekte Sadomun yang datang, jika tidak, tidak ada yang bisa menyentuh tempat ini. Yeyuan menganggupkan kepalanya, kaki melangkah keluar, sosoknya menghilang dari firek lut pik. Bab 1804 banding 1804. Memukul. Membuat Anda menganggup beberapa keping batu emas yang berat dan Anda mengambil waktu manis Anda sendiri. Anda tidak makan nasi, saya katakan, Anda tidak berguna, apa gunanya Anda? Mengapa kamu tidak pergi dan mati? Petik 2. Seorang supervisor ketujuh cakrawala Dewa Surgawi memegang cambuk di tangannya, mendaratkannya dengan kejam pada seorang pria kekar. Cambukan itu dalam sampai tulang bisa terlihat. Bang! Ia tetap tidak melampiaskan amarahnya seperti ini dan menindak lanjuti dengan tendangan ketubuh pria kekar itu, langsung menendangnya terbang. Ketika pria kekar itu mendarat di tanah, dia segera memuntahkan seteguk besar darah segar. Selusin murid urusan lain-lain berdiri di depan supervisor itu, masing-masing dan setiap orang sangat hormat. Tidak ada yang berani maju. Pengawas mengenakan pakaian murid Heavenly Harpik. Dia sangat menarik perhatian. Han Yong berjuang untuk berdiri, menatap supervisor dengan dingin, mengatupkan rahangnya rat-erat. Yo, amarah tidaklah kecil. Masih berani menatapku. Aku akan membuatmu menatap. Petik 2. Memukul. Cambuk lain menyerang. Daging di wajah Han Yong dikeluarkan, terlihat mengerikan dan buas. Teknik supervisor itu jelas sangat berhasil. Esensi surgawi yang digunakan tepat. Cambuk ini tidak akan membunuh orang, tetapi akan benar-benar mengoyak kulit dan daging, dengan rasa sakit yang menembus ke dalam sum-sum. Han Yong memiliki ekspresi gelap saat dia mengertakkan gigi dan berkata, Duzi Chuan, aku pergi ke gunung untuk mengirimkan batu emas yang berat, tapi aku kebetulan bertemu dengan Li Jin Yao. Lalu dia menyuruhku melakukan banyak hal. Anda berani mengatakan bahwa ini tidak diatur oleh Anda. Petik 2. Duzi Chuan berkata dengan marah ketika dia mendengar itu, hal yang kurang ajar, murid urusan lain-lain benar-benar berani memfitnah murid sekte luar. Apakah kamu sudah makan hati beruang atau empedu macan tutul? Petik 2. Memukul. Selesai berbicara, itu adalah cambukan lagi. Duzi Chuan berkata dengan jijik, apakah kamu pikir kamu masih murid yang tinggi dan jenius itu? Anda hanya tidak berguna sekarang. Sampah yang lengkap dan total. Hahaha. Dengan Han Yong terluka parah oleh Zhong Han Lin saat itu, meskipun dia melalui masa penyembuhan, dia sudah tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya. Alam Han Yong saat ini turun drastis dan hanya memiliki kultivasi Dewa Langit Cakrawala ketiga. Jadi di depan Duzi Chuan, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sama sekali. Han Yong memiliki ekspresi gelap di wajahnya saat dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu antek, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh aku. Jika tidak, akan datang hari di mana kamu akan menyesalinya. Petik 2. Dia memiliki temperamen yang keras kepala. Meskipun dia dipermalukan dengan berbagai cara, dia tidak pernah menyerah. Duzi Chuan tertawa keras dan berkata, membunuhmu. Kenapa aku harus membunuhmu? Saya saat ini bahagia setiap hari, tidak akan membunuh Anda kehilangan banyak kesenangan. Selain itu, magang senior Broter Zong membuatku menghiburmu dengan baik. Tapi kali ini, saya benar-benar tidak senang lagi. Jadi, kamu menderita kemurkaanku kalau begitu. Petik 2. Selesai berbicara, cambuk Duzi Chuan mendarat di tubuh Han Yong seperti lidah ular berbisa yang keluar. Orang ini jelas ahli dalam menyiksa orang. Setiap cambukan mendarat, daging dan kulit tubuh Han Yong akan dikeluarkan. Ini tidak fatal, tapi bahkan lebih mengerikan dari kematian. Han Yong dipukuli sampai dia terus berguling-guling di tanah, tetapi menolak untuk mengeluarkan suara sedikitpun, dengan paksa menahannya. Memukul. Cambuk terdengar keluar tapi kali ini tidak mendarat. Ekspresi Duzi Chuan berubah. Dia hanya merasakan keburaman di depan matanya, dan seseorang tiba-tiba muncul di depannya. Orang itu memegang cambuk dengan kuat di tangannya. Tidak peduli bagaimana Duzi Chuan mencoba menggerakkan cambuknya, dia tidak bisa menariknya. Wajah Duzi Chuan memerah karena kelelahan saat dia berkata, L lepaskan. Cahaya dingin berkilat di mata Ye Yuan, pergelangan tangannya bergetar ringan, dan cambuk terlepas dari tangannya. Duzi Chuan kaget dalam hati dan berkata dengan ekspresi muram, Siapa? Siapa kau? Berani bertindak liar di puncak hati surgawiku. Apakah? Apakah kamu tahu siapa saya? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, Aku tahu. Anda adalah Antek Zong Han Lin. Petik 2. Wajah Duzi Chuan berubah. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu bahwa Ye Yuan ada di sini untuk mencari masalah. Tapi dia terbiasa mengamuk setiap hari dengan mengandalkan fakta bahwa dia adalah anggota dari garis keturunan bunga melonjak. Oleh karena itu, dia tidak menganggap Ye Yuan dengan serius. Hanya seorang murid sekte luar yang belum pernah dia lihat sebelumnya, apakah dia masih berani menantang garis keturunan bunga melonjak? Aku, aku memperingatkanmu. Saya anggota dari aliran bunga melonjak. Jika Anda berani menyentuh saya, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Duzi Chuan tampak tangguh di luar tetapi malu-malu di dalam saat dia mengancam Ye Yuan. Saat Ye Yuan mendengar, dia tersenyum. Jika Anda tidak mengatakan bahwa Anda adalah anggota dari garis keturunan bunga melonjak, saya mungkin masih akan menarik pukulan saya dengan Anda. Tapi sekarang, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Petik 2. Konflik garis keturunan Ye Yuan dan bunga melonjak memiliki sejarah yang panjang. Orang ini benar-benar menggunakan ini untuk mengancamnya, sungguh, kejahatan yang kita timbulkan pada diri kita sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Namun, Ye Yuan tidak segera melakukan apapun padanya, tapi membungkuk dan memeriksa Han Yong. Han Yong sudah pingsan karena kesakitan. Saat ini, tubuhnya tampak bersemi, kulit terkelupas dan dagingnya terkelupas, tidak ada satu titik pun di tubuhnya dari kepala hingga ikat. Kemarahan di hati Ye Yuan sudah lama meledak melalui pagar. Memancing pil obat, dia memasukkannya ke dalam mulut Han Yong dan menggunakan esensi surgawi untuk membantunya memprosesnya. Ketika Du Zichuan melihat pemandangan ini, dia mengambil kesempatan ketika Ye Yuan tidak memperhatikan, ingin menyelinap pergi. Namun, saat sosoknya bergerak, sebuah kekuatan sudah tiba di udara. Bang! Bagian belakang kaki Du Zichuan dipukul, menyebabkan dia langsung berlutut. Ye Yuan memahaminya dengan sangat akurat. Kaki Du Zichuan sekarang sudah benar-benar hilang perasaan. Dia benar-benar tidak bisa lari lagi. Jangan terburu-buru. Ini belum dimulai. Lari untuk apa? Suara Ye Yuan yang acu-ta'acu sepertinya datang dari dunia bawah, membuatnya merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia ingin lari, tapi dia tidak bisa lari. Segera, Han Yong perlahan bangun. Luka di tubuhnya sudah pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Itu semua adalah luka daging, meskipun itu menyakitkan, itu bukan masalah besar. Tentu saja, Ye Yuan juga datang tepat pada waktunya. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakannya. Ye Ye Yuan, kamu, kamu sebenarnya tidak mati. Petik 2. Ketika Han Yong membuka matanya dan melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat kaget. Sejak 200 tahun yang lalu, dengan Bai Li Qingyan memainkan melodi disitar di puncak Fireklut, semua orang sudah tahu bahwa Ye Yuan meninggal. Tapi Ye Yuan sebenarnya berdiri di depannya hidup-hidup sekarang. Tidak, tunggu, waktu 200 tahun, menerobos dari Dewa Langit Cakrawala ke-6 menjadi menjadi penguasa surgawi Cakrawala ke-9, apa? Berapa kecepatan ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, beberapa hal, bicarakan lagi nanti. Saat ini, kami akan membalas dendam jika ada, membalas dendam jika ada dendam. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan memberikan cambuk itu kepada Han Yong. Han Yong terkejut dan segera mengerti. Beberapa tahun ini, dia disiksa oleh Du Zichuan sampai di ambang kematian. Berkali-kali, dia ingin bunuh diri tetapi menahannya. Dia adalah seseorang dengan kepribadian yang sangat tangguh dan ulet, dia masih berhasil pada akhirnya. Meskipun dia tahu bahwa sulit untuk pulih ke puncaknya lagi, dia selalu memegang secercah harapan itu. Han Yong menerima cambuk itu dan berkata dengan gigi terkatup, Ye Yuan, terima kasih. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kita bersaudara, berterima kasih padaku untuk apa. Ini hanyalah gorengan kecil, jadi cepat dan habisi dia. Apakah kamu berani membuat keributan denganku? Petik 2. Ekspresi Han Yong berubah, segera menebak apa yang ingin dilakukan, Ye Yuan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, aku sudah seperti ini, apa tidak berani? Biarpun aku tidak bisa kembali ke puncak, dendam ini, aku harus membalasnya juga. Hanya saja, itu akan menyeretmu ke bawah seperti ini. Petik 2. Ye Yuan mencibir dan berkata, tarik aku. He he, permusuhan saya dengan garis keturunan bunga melonjak sudah lama menjadi kebencian yang tidak dapat didamaikan. Petik 2. Han Yong tertegun dan tiba-tiba menganggup dan berkata, kamu bahkan tidak takut, apa yang aku takuti? Tapi Du Zichuan ini, saya harus melampiaskan frustrasi ini dengan benar hari ini. Petik 2. Selesai berbicara, Han Yong perlahan berjalan menuju Du Zichuan. Ekspresi Du Zichuan berubah dan dia mengancam, Han Yong, kamu tidak berguna. Apakah, apakah kamu berani memukulku? Petik 2. Han Yong tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu bodoh? Tidak memukulmu beberapa tahun ini karena aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika tidak, Anda sudah lama mati 10 ribu kali. Sekarang, saudaraku ada di sini. Jadi kamu menikmatinya dengan baik. Petik 2. Bab 1805 banding 1805. Apakah kalian semua sekelompok babi? Bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu. Kali ini, Anda membiarkan Duan King Hong murah lagi. Petik 2. Di dalam sebuah ruangan kecil di puncak Bat Surgawi, Zong Han Lin saat ini sedang berteriak pada murid garis keturunan bunga melonjak. Jelas, dia sangat kesal. Setelah 200 tahun berkultivasi, Zong Han Lin yang memiliki bakat melebihi orang lain sudah berhasil menembus menjadi Dewa Surgawi setengah langkah. Hanya satu langkah lagi dan dia bisa mencapai alam Dewa Surgawi. Dan dia juga akan menjadi orang nomor 1 sekte terluar dari garis keturunan bunga melonjak secara resmi. Duan King Hong dan dia berlari leher ke leher, juga menjadi orang nomor 1 sekte luar dari garis keturunan Cloudsward. Kedua orang ini juga telah bersaing secara diam-diam selama ini. Zong Han Lin memarahi para murid dengan keras. Tiba-tiba, seseorang datang untuk melapor, mengatakan bahwa seseorang di luar sedang mencarinya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan marah, kalian semua tunggu saja, kalian semua akan mendapatkannya. Saat dia keluar dari pintu, Zong Han Lin melihat Du Zichuan yang kulitnya terkelupas, dagingnya robek. Wajahnya jatuh dan dia berkata, Du Zichuan, siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Meskipun bakat Du Zichuan tidak banyak, dia tahu bagaimana mengjilat orang lain dengan sangat baik dan juga sangat bisa diandalkan saat melakukan sesuatu. Jadi Zong Han Lin sangat menyukainya. Seseorang harus melihat tuannya saat memukuli seekor anjing juga. Sekte Sadoomun ini sebenarnya masih memiliki seseorang yang berani menyentuh orangnya, Zong Han Lin. Ini aku, petik 2. Di belakang Du Zichuan, sesosok muncul. Zong Han Lin baru saja akan lepas kendali ketika dia tiba-tiba melompat seperti dia melihat hantu dan berkata dengan gagap, Ye Ye kamu. Kenapa kamu tidak mati? Kamu tidak mati? Bagaimana mungkin aku berani mati? Memukul. Suaranya belum memudar saat Ye Yuan mengangkat tangannya seperti kilat dan memberikan tamparan. Jelas dan bergema. Karena lengah, Zong Han Lin langsung ditampar oleh Ye Yuan sampai dia mencari gigi di tanah. Tentu saja, bahkan jika dia siap, itu juga tidak mungkin untuk menghindari serangan Ye Yuan ini. adegan ini segera menarik sekelompok besar murid untuk mengelilingi dan menonton. Siapa orang ini untuk benar-benar berani memukul Zong Han Lin, dia tidak ingin hidup lagi. Petik 2. Belum pernah terlihat sebelumnya, kapan keberadaan yang begitu kuat muncul di antara murid sekte luar. Petik 2. Tadi hanya serangan diam-diam, kan? Dengan kekuatan Zong Han Lin, tidak mungkin baginya, Dewa Kesembilan Cakrawala menjadi tandingan Zong Han Lin. Petik 2. Zong Han Lin merangkak berdiri dan hanya merasakan dunia berputar, tidak dapat menemukan posisinya sama sekali. Hanya setelah bergoyang untuk waktu yang lama, dia samar-samar melihat sosok Ye Yuan. Dia meraung dengan marah, kamu. Kamu benar-benar berani memukulku. Aku akan memberitahumu dengan sangat jelas, kamu. Kamu akan mati dengan sangat menyedihkan. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, kata-kata ini, terlepas dari apakah itu kamu, atau Kian Ye, atau Jiang Sue Yan, kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Tapi aku masih baik-baik saja sekarang. Petik 2. Ekspresi Zong Han Lin berubah, matanya berputar-putar. Dia tahu bahwa dia jelas bukan pasangan Ye Yuan, jadi dia tidak bisa mengumpulkan pikiran untuk menolak sama sekali. Saat itu ketika Ye Yuan adalah Dewa Langit Cakrawala ke-6, dia, seorang penguasa surgawi Cakrawala ke-9, sudah tidak cocok. Ye Yuan saat ini sudah meroket, langsung menerobos menjadi Dewa Langit ke-9. Dia, Dewa Surgawi setengah langkah ini, tidak sepenuhnya tidak cukup untuk dilihat. Bagian ini, Zong Han Lin sadar di dalam hatinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah memberitahu Kian Ye. Pada saat ini, murid garis keturunan bunga melonjak juga semuanya keluar. Dia diam-diam membuat isyarat tangan ke salah satu orang kepercayaannya. Murid itu mengerti dan berbalik dan pergi. Bagaimana adegan ini bisa luput dari pandangan Ye Yuan. Namun, dia tidak menghentikannya tetapi membiarkannya pergi. Hari ini, Ye Yuan sangat ingin meledakan masalah ini. Pergi, bersujud dan minta maaf pada saudaraku. Ye Yuan berkata dengan dingin. Zong Han Lin tercengang, melihat ke arah yang ditunjuk Ye Yuan, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Han Yong, Anda ingin saya bersujud dan meminta maaf kepada sampah ini. Tidak mungkin. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Petik 2. Zong Han Lin menjulurkan lehernya, mengungkapkan penampilan situasi yang begitu buruk sehingga membuatnya lebih buruk tidak membuat perbedaan nyata. Kecuali, kata-katanya membuat rahang semua orang menyentuh tanah. Orang-orang di sekitar mereka semua adalah murid sekte luar, mereka secara alami tahu kekuatan Zong Han Lin dan juga tahu bahwa dia biasanya bertindak seperti seorang tiran. Hari ini, diberi tamparan oleh seseorang, dia sebenarnya bahkan tidak berani melawan. Semua orang menggunakan tatapan yang sangat terkejut untuk melihat Ye Yuan, dewa macam apa pria tak dikenal ini. Memukul. Tamparan lagi. Terakhir kali, itu adalah sisi kiri wajah. Kali ini, itu sisi kanan wajah. Dua tamparan menamparkan setengah dari gigi Zong Han Lin. Di wajahnya, sepuluh sidik jari terlihat jelas. Tidak pergi, tampar sampai kamu pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin. Zong Han Lin mengertakan gigi dan berkata, aku tidak akan pergi. Sialan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Petik 2. Ye Yuan memandang Zong Han Lin dan tersenyum, tersenyum sampai rambutnya berdiri tegak, dan dia berkata, jika kamu merasa bahwa kamu dapat menghindar, silakan dan coba. Selesai berbicara, tangannya terangkat dengan tidak tergesa-gesa, Zong Han Lin segera bersiaga penuh. Kemudian, tangan Ye Yuan mengambil waktu untuk menamparkan. Zong Han Lin ingin menghindar, teknik gerakannya secepat kilat. Pada saat ini, kekuatan Dewa Langit setengah langkahnya ditampilkan secara keseluruhan. Namun, memukul. Suara tamparan yang sangat jelas terdengar keluar, Zong Han Lin dipukul sampai dia terbang secara horizontal. Pergi atau tidak, Ye Yuan bertanya lagi. Tidak jauh, seluruh orang Han Yong tercengang karena menonton. Hanya sampai hari ini dia tahu betapa kuatnya kekuatan Ye Yuan. Di depannya, Zong Han Lin yang sekuat Dewa Surgawi sebenarnya tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas di bawah tangan Ye Yuan. Dia bahkan tidak bisa menghindari tamparan dari Ye Yuan. Kedua orang ini sama sekali tidak berada pada urutan yang sama. Itu adalah Dewa Surgawi setengah langkah. Meskipun Dewa Surgawi setengah langkah tidak sebaik pembangkit tenaga Dewa Surgawi yang sebenarnya, dibandingkan dengan Dewa Langit Cakrawala ke-9, mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari dunia yang sama sekali berbeda. Tapi dia masih seperti kertas rapuh di depan Ye Yuan. Tidak berbicara, maka aku akan menganggapnya sebagai kamu tidak pergi. Ye Yuan berkata dengan dingin dan menamparkan lagi dengan ganas. Zong Han Lin ditampar sampai dia melihat bintang, seluruh kepalanya pusing. Ye Yuan juga tidak berbicara, hanya menamparkan demi menamparkan seperti ini. Akhirnya, Zong Han Lin tidak tahan lagi. Dia tidak bisa membedakan utara, selatan, timur, barat saat ini. Dia dengan cepat berteriak, pergi. Aku akan pergi. Zong Han Lin tahu bahwa dia tidak bisa bertahan sampai Kian Ye tiba sama sekali. Sekarang, hanya ada waktu mengulur. Ketika Kian Ye tiba, dia akan mengembalikannya ke Ye Yuan seribu kali lipat. Ditampar empat kali berturut-turut oleh Ye Yuan, wajah Zong Han Lin membengkak, berubah menjadi kepala babi. Hanya untuk melihatnya mengulur waktu selangkah demi selangkah, praktis bergeser di depan Han Yong. Tatapan Ye Yuan tajam saat dia berkata dengan suara dingin, berlututlah. Zong Han Lin dipukuli dengan konyol oleh Ye Yuan. Mendengar kata-kata ini, dia tidak bisa bertahan lagi dan berlutut dengan keras. Apa yang harus kamu lakukan? Tidak perlu aku untuk mengajarimu, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin. Zong Han Lin buru-buru berkata, tidak perlu, tidak perlu. Han Yong, aku, maafkan aku. Petik 2. Seperti yang dia katakan, Zong Han Lin meminta maaf saat dia bersujud. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika aku tidak membuatmu berhenti, kamu tidak diizinkan untuk berhenti. Bersujud sampai adikku puas. Petik 2. Bagaimana bisa Zong Han Lin berani berhenti? Dia terus bersujud begitu saja dan terus meminta maaf. ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, mata penuh ketidakpercayaan. Sejak Zong Han Lin memasuki sekte itu selama lebih dari 200 tahun, selalu dia berselingkuh dengan orang-orang. Kapan giliran orang lain untuk mempermalukannya seperti ini? Tapi mereka juga diam-diam berkeringat karena ketakutan untuk Ye Yuan. Ini benar-benar menyinggung orang-orang dari garis keturunan bunga melonjak. Bab 1806 banding 1806 Di puncak Bat Surgawi, orang-orang di sekitar dan menonton semakin banyak. Keringat perlahan merembes di dahi Han Yong. Keributan ini sedikit terlalu besar. Teruslah mengobarkan masalah seperti ini, itu akan membuat khawatir sekte. Masalah antar murid, selama tidak terlalu berlebihan dan tidak melanggar aturan sekte, sekte tidak akan terlalu peduli. Tapi kejadian hari ini menjadi terlalu besar. Ye Yuan, sungguh surga memiliki jalan, tapi kemenolak untuk berjalan, neraka tidak memiliki gerbang tapi kamu ingin menerobos masuk. Petik 2. Orang itu belum datang dan suara itu datang lebih dulu. Jelas, kian Ye yang datang. Saat Zhong Han Lin mendengar suara ini, dia langsung sangat gembira. Sambil bangkit berdiri, dia tertawa keras dan berkata, Hahaha. Ye Yuan, kamu pasti mati kali ini. Berani menyinggung garis keturunan bunga melonjaku, kamu benar-benar lelah hidup. Petik 2. Ye Yuan menatapnya seperti melihat orang bodoh dan langsung menendang kaki. Zhong Han Lin ingin menghindar, tapi bagaimana dia bisa menghindar? Dia menerima pukulan dengan kuat dan tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Baiklah, sekarang setelah skor saudara laki-lakiku dikuadratkan, kita harus menyelesaikannya. Ye Yuan menginjak dadanya dan berkata dengan dingin. Kian Ye bergegas dan kebetulan melihat pemandangan ini dan langsung terbakar amarah. Ye Yuan, biarkan Zhong Han Lin pergi. Jika tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Kian Ye berkata dengan sangat marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah garis keturunan bunga melonjakmu semuanya idiot? Anda sudah membuat saya mati dengan sangat mengerikan, mengapa saya masih membiarkan dia pergi? Petik 2. Ketika semua orang mendengar kata-kata arogan Ye Yuan, mereka semua terkejut. Itu adalah Kian Ye. Orang ini benar-benar berani berbicara dengan Kian Ye seperti ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana kata kematian itu ditulis. Saat dia berkata, Ye Yuan bahkan menginjak dada Zhong Han Lin dengan kejam. Zhong Han Lin memuntahkan seteguk darah dengan batuk. Zhong Han Lin menjadi sangat marah. Memegang darah di mulutnya, dia tertawa dengan marah dan berkata, Ye Yuan, kamu. Kamu baru saja memukul. Semakin keras Anda memukul, semakin menakutkan balas dendam magang senior saudara Kian Ye. Bisakah kamu berani membunuhku? B, ayo. Bunuh aku. Hahaha. Petik 2. Kian Ye memiliki tampilan gelap saat dia mendekati Ye Yuan selangkah demi selangkah. Aura semakin kuat dan kuat. Apa yang dikatakan Han Lin benar, bahkan jika meminjamkanmu beberapa gadis, apakah kamu berani membunuhnya, menggunakan orang yang tidak berani kamu bunuh untuk datang dan mengancamku. Betapa bodohnya kamu. Petik 2. Setiap langkah yang dia ambil, aura Kian Ye meningkat pesat. Tekanan alam dewa surgawi memaksa semua orang untuk mundur berulang kali. Sementara Ye Yuan menanggung bebannya. Dia ingin menggunakan auranya untuk membuat Ye Yuan tunduk. Retak. Tepat pada saat ini, suara tulang patah terdengar. Zong Han Lin memuntahkan seteguk besar darah lagi, lukanya sudah sangat parah. Ye Yuan menginjak tanpa belas kasihan sedikitpun. Dia menatap Kian Ye dan berkata dengan senyum tipis, kamu mengatakan itu. Aku tidak berani membunuhnya. Coba katakan sekali lagi. Petik 2. Kekuatan di bawah kaki Ye Yuan semakin berat dan lebih berat. Mata Zong Han Lin berputar ke belakang, darah di mulutnya mengalir keluar, terbukti dia tidak bisa bertahan lagi. Ketika Kian Ye melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan niat untuk mengubah, momentum yang mengesankan di tubuhnya segera menghilang ke udara tipis. Dia berpikir bahwa dengan momentum yang mengesankan ditambah dengan aturan sekte, dia bisa mematahkan keinginan Ye Yuan. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan sama sekali tidak tergerak? Ye Yuan, kamu gila. Anda berani membunuh rekan magang Anda dalam sekte. Suara Kian Ye sangat suram. Rekan magang, heh, dua kata yang keluar dari mulutmu ini benar-benar sindiran. Selama ujian masuk, Zong Han Lin sudah ingin membunuhku. Tapi tenaganya kurang. Ketika terbukti bahwa dia akan dibunuh oleh saya, Anda menyergap saya dengan kultifasi alam dewa surgawi. Kemudian, saya memasuki sekte, Anda menggunakan cara tercela untuk membuat saya pergi ke puncak Fireklut untuk membuka tempat tinggal. Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak melakukannya untuk membunuh saya. Jika hanya ini, lupakan juga. Han Yong tidak punya dendam atau permusuhan dengan kalian. Tetapi hanya karena hubungan kami, Zong Han Lin melumpuhkan kultifasinya dan bahkan membuat bawahannya mempermalukannya. Hari ini, kalian harus mati. Petik dua. Kata-kata Ye Yuan dilemparkan dengan keras, membuat semua orang terkejut. Mereka belum pernah mendengar sebelumnya bahwa di antara para murid yang memasuki sekte musim ini, sebenarnya masih ada keberadaan yang mengerikan. Poin utamanya adalah bahwa Kian Ye pergi untuk menyergap Ye Yuan dengan kekuatan Dewa Langit Cakrawala pertama dan Ye Yuan benar-benar selamat dengan selamat. Hal semacam ini tidak bisa dibayangkan. Metode Kian Ye juga memang membuat orang merasa jijik. Ujian masuk, untuk benar-benar memberikan pukulan mematikan terhadap seorang murid yang belum secara resmi memasuki sekte, terlalu tidak tahu malu. Kian Ye memandang Zong Han Lin yang mengejang di tanah dan berkata dengan suara serius, cepat lepaskan dia. Jika Zong Han Lin mati, kamu juga harus mati. Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Begitukah? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Petik 2. Ekspresi Kian Ye suram, tatapannya juga berkedip-kedip. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang dari Cakrawala. Mata Kian Ye berbinar, tatapannya saat melihat Ye Yuan menjadi sombong. Hal yang kurang ajar, untuk benar-benar berani menyakiti sesama muridmu di siang bolong. Bagaimana Anda memohon? Petik 2. Seorang pria parubaya mendarat dari langit. Auranya luar biasa. Dia jelas merupakan alam dewa surgawi tingkat tinggi. Melihat Zong Han Lin yang sudah terluka parah di ambang kematian di bawah kaki Ye Yuan, pria parubaya itu sangat marah. Kian Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, Diakon Zheng, anak ini sangat kejam dan buas. Dia mengalahkan Zong Han Lin sampai seperti ini tanpa sepatah kata pun setelah muncul di Heavenly Bat Peak. Tidak melenyapkan iblis ini, murid Sekte Sadoomun kami akan sangat kecewa. Petik 2. Diakon Zheng memelototi Ye Yuan dan berkata dengan suara dingin, kursi ini adalah Diakon Zheng Yunze balai penegakan hukum. Sekarang, saya memerintahkan Anda untuk membiarkan Zong Han Lin pergi dan menyerah tanpa melawan, dan menerima hukuman Sekte. Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah Diakon Zheng dan tiba-tiba menyeringai dan berkata, Diakon Zheng, jika saya tidak salah menebak, Anda juga anggota dari aliran bunga melonjak, kan? Wajah Diakon Zheng berubah dan dia berkata dengan suara dingin, penghinaan. Saat memasuki Sekte, kita semua adalah murid Sekte Sadoomun. Binatang kecil, masih tidak melepaskannya, jangan salahkan aku karena tidak sopan lagi. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Ayo, aku ingin melihat bagaimana kamu tidak akan sopan. Saat dia berkata, gaya di bawah kakinya menjadi sedikit lebih berat lagi. Zhong Hanlin yang menyedihkan sudah hanya menarik napas dan tidak menghembuskan napas lagi. Orang ini ingin membunuhnya berkali-kali, bagaimana mungkin Ye Yuan bisa melepaskannya. Ketika Diakon Zheng melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sangat muram. Ye Yuan ini tidak memberikan wajahnya sama sekali. Zhong Hanlin adalah talenta landasan dari garis keturunan bunga melonjak. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Bai Li Qingyan, posisinya juga tidak tergantikan. Karena itu, dia tidak bisa mati. Justru karena inilah Diakon Zheng dan Qian Ye menahan diri untuk tidak mengambil tindakan karena takut akibatnya. Saat kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, semakin banyak orang yang mengerumuni. Berita itu menyebar ke seluruh sekte Sadow Moon dengan sangat cepat. Di puncak kanopi, ketika Bai Li Qingyan mendengar berita ini, tubuhnya yang cantik tidak bisa menahan gemetar, dan dia menghilang dari tempatnya berdiri dengan sekejap. Di Tianying Peak, seorang penebang kayu yang saat ini sedang memotong kayu bakar tiba-tiba pikirannya bergerak dan dia berkata sambil tersenyum, heh, anak ini memang tidak mengecewakan orang tua ini. Hanya saja, orang tua ini ingin tahu bagaimana rencanamu untuk mengatasi rintangan ini. Selesai berbicara, tubuhnya berangsur-angsur menghilang di tempatnya, akhirnya menjadi tidak ada. Sementara pada saat ini, seorang lelaki tua perlahan berjalan keluar, tiba di depan Ye Yuan, dan berkata dengan suara serius, aku kepala-kepala antehal Heavenly Batpik. Anak muda, tunjukkan belas kasihan jika memungkinkan. Berikan wajah orang tua ini dan biarkan Song Han Lin pergi. Ye Yuan meliriknya dan berkata sambil tersenyum, maaf tentang itu, hari ini, aku tidak akan memberikan wajah siapapun. Dia harus mati. Petik 2 Selesai berbicara, Ye Yuan tiba-tiba menginjak, dada Song Han Lin langsung ambruk. Bab 1807 banding 1807. Kamu, sebenarnya, benar-benar membunuhnya. Kian Ye memandang Song Han Lin yang sudah benar-benar mati. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Di bawah tatapan waspada semua orang, Ye Yuan benar-benar membunuh seseorang. Ekspresi kepala antehal dari Heavenly Bat Peak itu bahkan sangat buruk. Dia berpikir bahwa gengsinya cukup besar, statusnya cukup tinggi, tetapi Ye Yuan sama sekali mengabaikannya. Masih baik-baik saja jika dia tidak mengatakannya. Saat dia berkata, Ye Yuan langsung menginjak-injak Song Han Lin sampai mati. Ini, ini membuat lubang besar di keranjang. Apakah orang ini gila, tidak pernah ada orang yang berani membunuh orang dalam batas supuncak, orang ini mencari kematian. Petik 2. Dia mungkin memikirkan kehancuran bersama. Lagi pula, garis keturunan bunga melonjak terlalu banyak. Petik 2. Mengenai pembunuhan gaya bunuh diri semacam ini, semua orang juga bingung. Hanya bisa dipikirkan bahwa Ye Yuan kehilangan akal sehatnya karena kebenciannya dan ingin binasa bersama Song Han Lin. Ekspresi diakon zeng sangat cemberut dan dia meraung marah, berani sekali. Jatuhkan dia untukku. Petik 2. Di belakangnya, dua pembangkit tenaga alam dewa surgawi telah lama mengumpulkan kekuatan mereka, menunggu rilis. Di bawah perintah, mereka melaju ke arah Ye Yuan seperti kilat. Berhenti. Sebuah suara halus datang, sosok Baili King Yan muncul tepat pada waktunya, menghalangi di depan Ye Yuan. Perubahan mendadak ini membuat Ye Yuan agak terkejut. Baili King Yan berbalik dan melirik Ye Yuan, matanya penuh kerumitan, sepertinya memiliki ribuan kata yang ingin dia katakan. Namun, sekarang jelas bukan waktunya untuk berbicara. Kemunculan tiba-tiba Baili King Yan mengejutkan semua orang. Di akon zeng, meskipun Ye Yuan melanggar aturan sekte, masalah ini dipicu oleh Qian Ye dan Zhong Hanlin sejak awal. Mereka ingin membunuh Ye Yuan berkali-kali. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Petik 2. Baili King Yan saat ini berbeda dari saat dia baru saja memasuki sekte. Orang yang dia dulu masih tampak agak tidak berpengalaman, dihalangi oleh Jiang Su Yan dalam segala hal seperti seorang adik perempuan. Tapi sekarang, auranya sudah sangat berbeda. Ketika dia berbicara, dia memancarkan kekaguman tanpa marah dengan sikap seorang penguasa yang bermartabat. Dengan lebih dari 200 tahun berlalu, Baili King Yan telah lama menerobos ke alam Dewa Surgawi. Auranya saat ini tidak sedikit lebih lemah dibandingkan dengan Qian Ye juga. Keajaiban adalah keajaiban, tren naik mereka bukanlah apa yang bisa dihentikan siapapun. Saat dia berbicara, beratnya berbeda. Bahkan diakon Zheng juga tidak berani dengan santai mengatakan untuk menjatuhkannya. Pada saat ini, ketua-ketua antehal itu mendengus dingin dan berkata dengan marah, Huh. Baili Las, anak ini terlalu kuat untuk benar-benar membunuh murid Heavenly Batpik saya dengan potensi terbesar di depan tetua ini. Jika saya tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya akan tetap menjadi ketua-ketua antehal ini di masa depan. Petik 2. Di sini, kekuatannya paling besar, posisinya juga paling tinggi. Tapi Ye Yuan tidak memberikan wajah sama sekali. Sekarang, dia tidak bisa lagi menjaga harga dirinya. Baili Qingyan berkata kepadanya dengan tangan terkatuk, Benatua Tao, Ye Yuan memang tidak pantas dalam melakukan ini, tapi dia sedang dalam panasnya amarah sekarang. Melakukan tindakan yang tidak bijaksana juga masuk akal. Baili Qingyan meminta maaf atas namanya. Tapi masalah ini, Baili akan membawa Ye Yuan ke balai penegakan hukum dan menghadapi Qian Ye. Ye Yuan kejahatannya tidak pantas mati. Petik 2. Qian Ye memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, bertahun-tahun telah berlalu, kamu masih sangat tidak berguna. Anda selamanya hanya bisa bersembunyi di balik punggung wanita. Petik 2. Ekspresi Baili Qingyan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, Qian Ye, diamlah untukku. Qian Ye tertawa keras dan berkata, kenapa, mungkinkah aku salah bicara? Baili Qingyan baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan berjalan di depannya dan berkata dengan dingin, Qian Ye, dasar bodoh. Kali ini, Anda tidak akan beruntung lagi. Hari ini, skor kita harus diselesaikan dengan benar. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, semua orang memandang Ye Yuan seperti melihat orang idiot. Bro, kamu hampir tidak bisa menjaga dirimu sendiri sekarang, oke? Postur dapat mengubah waktu dan tempat. Untuk juga dapat mengucapkan obrolan besar seperti ini, benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Benar saja, Qian Ye tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya dan berkata, aku tidak seberuntung itu. Pang, kamu lembut di kepala, kan? Bagaimana situasinya saat ini? Apa kamu belum bisa melihat dengan jelas? Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku datang hari ini untuk mengambil nyawa Song Han Lin dan nyawamu. Sekarang, dia sudah pergi dulu. Segera, saya akan mengirim Anda untuk menemuinya. Petik 2. Qian Ye mencibir saat mendengar itu dan berkata, hanya denganmu. Ye Yuan menganggup dan berkata, hanya dengan aku. Apakah kamu berani bertengkar denganku? Petik 2. Murid Baili King Yan mengerut dan dia berteriak kaget, Ye Yuan, apa kamu gila? Dia adalah pembangkit tenaga listrik alam Dewa Surgawi. Petik 2. Qian Ye tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, hahaha, kamu, Dewa Langit ke-9, ingin menantangku. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Petik 2. Ye Yuan menatap Qian Ye dengan senyuman yang bukan senyuman dan berkata, kamu takut. Qian Ye tersenyum dingin dan berkata, aku takut. Hehe, berat, teknik goading tidak berguna. Anda, seorang murid sekte luar yang sangat sedikit. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menantang saya? Petik 2. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar, Qian Ye benar-benar sedikit kurang percaya diri. Bukan karena dia takut pada Ye Yuan, tapi hanya karena dia merasa ketidakpastian Ye Yuan terlalu besar. Ketika Ye Yuan berada di second firmament Divine Lord, dia bisa melintasi tiga alam kecil untuk bertempur. Lebih jauh lagi, itu bahkan satu lawan dua. Selain itu, bahkan dengan Duan King Hong dan Zhong Han Lin, elite semacam ini. Tidak melihat selama 200 tahun, bagaimana kekuatan tempur Ye Yuan, Qian Ye benar-benar tidak yakin. Saat ini, Ye Yuan berada dalam situasi kematian tertentu. Dia tidak perlu bertarung sampai akhir yang pahit dengan Ye Yuan. Menang, dia tidak mendapat keuntungan sama sekali. Kalah, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di masa depan. Meskipun Qian Ye sangat percaya diri, Bailey King Yan masih merasakan jejak kurangnya kepercayaan Qian Ye. Kejutan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Waktu 200 tahun ini, dia mendapatkan perawatan berat sekte itu. Kekuatannya telah lama melonjak ke langit dalam satu ikatan, meninggalkan teman-temannya. Mungkinkah kekuatan Ye Yuan saat ini sebenarnya tidak lebih buruk dari miliknya? Apakah, ini mungkin? Ye Yuan saat ini hanyalah Dewa Langit ke-9. Huh, apakah anak nakal ini ingin memancing di perairan yang bermasalah? Dewa Langit Cakrawala ke-9 menantang alam Dewa Surgawi. Terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Menurut saya, tidak perlu bersaing. Apa yang dikatakan Qian Ye benar, Anda adalah penjahat dan tidak punya hak untuk bersaing. Bailey Las, Minggir, Elder Tao berkata dengan mendengus dingin. Ekspresi Bailey King Yan berubah dan dia berkata, tidak bergerak. Bahkan jika Ye Yuan membuat kesalahan, itu juga harus sampai ke balai penegakan hukum untuk menghukum. Ye Yuan, ikuti saya ke balai penegakan hukum. Petik 2. Bailey King Yan menarik Ye Yuan dan hendak pergi. Wajah semua orang berubah. Dengan identitas Bailey King Yan saat ini, tidak ada yang benar-benar berani melakukan apapun padanya. Jimat pelindung Ye Yuan sangat berani. Bailey Las, apakah kamu ingin memberontak? Dengan penatua tahu wajahnya ditolak berkali-kali, dia sudah hampir kehilangan dirinya dalam kemarahan. Tepat pada saat ini, aura mengerikan turun dari langit. Sesosok perlahan keluar dari kehampaan. Tiba-tiba, Ye Yuan merasakan jantungnya berdebar-debar. Dia merasa seperti seluruh dunia akan runtuh. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Pada saat ini, sepertinya seseorang menggunakan tangan mereka untuk mencengkram jantungnya, membuatnya bahkan tidak bisa bernafas. Pembangkit tenaga listrik real god realm. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Ye Yuan. Tatapan orang itu seperti kilat. Menatap Ye Yuan dengan dingin, dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, keputusan sekte, mereka yang membunuh sesama magang, bunuh tanpa amnesti. Sekarang, kamu bisa pergi dan mati. Petik 2 Selesai berbicara, orang itu tidak memberi Ye Yuan sedikitpun kesempatan untuk berdebat juga, menunjukkan jarinya dengan santai. Bab 1808 banding 1808 Jari dari alam dewa sejati, bahkan jari biasa, juga sangat mengerikan. Ye Yuan hanya merasa bahwa ruang sekitarnya benar-benar terkunci. Dia sama sekali tidak dapat memobilisasi hukum tata ruang. Pembangkit listrik rilem dewa sejati, bahkan jika mereka tidak tahu hukum spasial, penerapan hukum spasial mereka sudah mencapai tingkat di mana itu membuat rambut seseorang berdiri juga. Ini benar-benar penghancuran dunia. Dan jari ini langsung mengabaikan Bai Li Qingyan di depan Ye Yuan, jatuh langsung ke Ye Yuan. Ye Yuan. Ketika Bai Li Qingyan melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan pucat karena ketakutan. Ketika dia mengetahui berita bahwa Ye Yuan belum mati, dia tidak tahu betapa bahagianya hatinya. Tapi sekarang, mereka baru saja bersatu kembali dan akan dipisahkan oleh kematian. Dia tidak mau. Kian Ye dan yang lainnya memiliki wajah sombong. Orang sialan ini akhirnya akan mati kali ini, bukan. Tapi saat itu, lapisan riak tiba-tiba muncul di ruang di depan Ye Yuan. Sebuah kapak berkarat menyembul dari kekosongan. Jari itu menghilang ke udara tipis. Pandangan pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati berubah cemberut, dan dia berkata dengan suara dingin, Penebang, kamu tidak memotong kayu di puncak Tianyingmu. Untuk apa Anda lari ke puncak Bat Surgawi saya? Petik 2. Sambil berbicara, seorang penebang kayu dengan pakaian lusuh berjalan keluar dari kehampaan dan berkata sambil tertawa, Tempat ini bukan puncak Tianying, tapi Ye Yuan adalah anggota puncak Tianying saya. Jiang Hong, Anda ingin membunuh orang-orang Tianying pik saya, bagaimana saya bisa menerimanya karena saya tidak melihatnya? Petik 2. Wajah Jiang Hong jatuh dan dia berkata, dia melanggar aturan sekte dan pantas untuk dieksekusi. Penebang kayu itu menggulung lengan bajunya dan juga menggulung celananya. Pakaian rami dan kain kabung, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang ahli. Tapi serangan tadi, itu masih jelas di benak semua orang. Orang ini benar-benar pembangkit tenaga listrik di level yang sama dengan Jiang Hong. Mendengar kata-kata Jiang Hong, penebang kayu itu terkekeh dan berkata, aturan sekte. Huhu, apakah aturan sekte bulan bayanganku untuk membiarkan murid dengan bakat mati dengan kebencian? Petik 2. Wajah Jiang Hong jatuh dan dia berkata, penebang kayu, jaga identitasmu. Perhatikan kata-katamu. Petik 2. Tapi penebang kayu itu acuh tak acuh. Melambaikan tangannya dengan anggun, dia berkata, jangan membicarakan identitas apapun dengan ayahmu ini. Saya seorang penebang kayu. Jika Anda ingin membunuh orang-orang Tianyingpik saya, tanyakan kapak di tangan saya dulu. Petik 2. Jiang Hong mendengus dingin dan berkata, orang-orang kasar tidak bisa diajak bicara. Tidak peduli apa, anak itu harus mati hari ini. Jika tidak, kemana wajah Heavenly Batpik saya akan pergi. Petik 2. Penebang kayu benar-benar mengabaikan ancaman Jiang Hong dan berkata sambil tertawa, bukankah Ye Yuan mencari anak yang disebut Kian Ye untuk bersilangan pedang? Masalah anak muda, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kami orang tua seharusnya tidak terlibat. Petik 2. Kata-kata si penebang kayu membuat wajah semua orang berubah. Apakah ini datang untuk menyelamatkan Ye Yuan atau datang untuk membuat Ye Yuan mencari asap? Setelah Ye Yuan berhadapan dengan pembangkit tenaga alam dewa surgawi, bukankah ini kematian pacaran? Jiang Hong mendengus dingin dan berkata, karena kamu ingin membuatnya mencari asap, secara alami aku tidak akan menghentikannya. Kian Ye, aku akan menyerahkannya padamu. Petik 2. Ekspresi Kian Ye berkedip-kedip dan dia mengertakan gigi dan berkata, ya, penatua Jiang Hong. Jiang Hong menatap Kian Ye dengan agak terkejut dan mulai menjadi tidak yakin di dalam hatinya. Kian Ye ini sepertinya agak kurang percaya diri terhadap Ye Yuan. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang memancing tentang Ye Yuan ini? Tapi dia juga tidak banyak bicara. Mempertanyakan Kian Ye saat ini jelas bukan tindakan bijak. Pada titik ini, setiap orang secara alami memiliki beberapa dugaan tentang identitas kedua pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang perkasa ini. Sembilan tetua pemberi keterampilan supuncak yang hebat biasanya datang dan pergi seperti bayangan. Tapi masalah hari ini diaduk begitu besar, itu jelas membuat khawatir kedua tetua pemberi keterampilan hebat ini. Penatua yang menanamkan keterampilan Tianyingpik ini dari sembilan supuncak besar adalah yang paling misterius. Karena, mengenai masalah Tianyingpik, dia tidak pernah peduli sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengira bahwa hari ini, untuk Ye Yuan, dia benar-benar mengungkapkan jati dirinya. Semua orang juga tidak menyangka bahwa Penatua pemberi keterampilan Tianyingpik sebenarnya adalah seorang penebang kayu. Bahkan Jianghong dengan jelas memandang rendah penebang kayu ini, merasa bahwa dia terlalu kasar. Pada kenyataannya, jika bukan karena menetralkan keterampilan Jianghong sebelumnya, tidak ada yang bisa berpikir bahwa penebang kayu di depan mereka ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati. Orang ini terlalu biasa. Biasa sampai ketika jatuh ketumpukan orang, mustahil ada yang bisa mengenalinya. Tapi Ye Yuan melihat kekuatan dari penebang kayu ini. Jianghong jelas sangat waspada terhadap penebang kayu itu. Pada saat ini, si penebang kayu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Yuan dengan riang. Sama sekali tidak ada perbedaan dari penebang kayu yang memotong kayu di pegunungan. Penebang kayu semacam ini memberi orang kesalahpahaman yang sangat tidak masuk akal, membuat orang benar-benar tidak dapat menganggapnya sebagai seorang ahli. Ye Yuan memandangi si penebang kayu, sangat terkejut di dalam hatinya. Perasaan seperti ini sama sekali bukan karena si penebang kayu itu terlalu biasa, tapi karena dia terlalu luar biasa. Ini adalah batas untuk kembali ke kesederhanaan asli seseorang, alam yang tidak dapat dibayangkan oleh kebanyakan orang. He he, nak, jangan kehilangan muka untuk Tian Nyingpik kita. Pukul dia dengan keras untukku. Penebang kayu berkata pada Ye Yuan dengan riang. Ye Yuan sedikit mengangguk, terima kasih banyak kepada elder karena telah mengambil tindakan. Ye Yuan tidak akan mempermalukanmu. Petik 2 Penebang kayu menepuk bahu Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum, sejak saat itu kamu, nak, melangkah ke Tian Nyingpik, aku sudah memperhatikanmu. Sekelompok orang bodoh itu hanya tahu bagaimana membentuk faksi, bukan orang yang menghargai barang. Pembangkit tenaga listrik pada akhirnya membutuhkan diri mereka sendiri untuk menjadi kuat. Tidak peduli seberapa kuat faksi seseorang, itu juga bukan milik mereka. Tunjukkan bakat Anda dan biarkan orang-orang bodoh itu menyesal. Petik 2 Murid Ye Yuan sedikit mengerut. Dia tidak menyangka bahwa si penebang kayu telah memperhatikannya sejak lama. Sepertinya dia sangat menyadari setiap tindakan Ye Yuan. Karenanya, itulah mengapa dia begitu percaya diri padanya. Selanjutnya, kata-kata yang dikatakan penebang kayu itu kebetulan bertepatan dengan pandangan Ye Yuan. Sebuah faksi yang kuat memang memiliki banyak kemudahan namun juga memiliki banyak kekurangan. Untuk benar-benar berbicara tentang siapa yang lebih baik dan siapa yang lebih buruk, sulit untuk mengatakannya. Namun ada satu hal, para seniman bela diri akhirnya masih harus mengandalkan diri sendiri. Akan selalu ada hari ketika orang lain tidak bisa dipercaya. Melangkah ke dalam ring, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tidak bergerak seperti pohon pinus. Kian Ye tersenyum dingin dan berkata, Orang bodoh, kamu berpikir bahwa dengan menerobos menjadi Dewa Langit ke-9, kamu dapat berurusan dengan pembangkit tenaga alam Dewa Surgawi. Saya akan memberitahu Anda hari ini, betapa besar perbedaan antara alam Dewa Surgawi dan alam Dewa Surgawi. Petik 2. Kian Ye saat ini sudah bukan Kian Ye saat itu. Meskipun dia tidak menerobos untuk menjadi Dewa Langit Cakrawala ke-2, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan 200 tahun yang lalu. Meskipun bakat Kian Ye tidak bisa dibandingkan dengan Baili Kinyan, orang aneh semacam ini, tapi itu juga sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan Tom, Dick, dan Harry Acak. Pada kenyataannya, sosok perwakilan dari Heavenly Bat Big generasi ini adalah dia. Oleh karena itu, perilaku Ye Yuan tidak diragukan lagi seperti ngengat yang terbang ke api dalam pandangan semua orang. Bahkan jika penebang kayu itu tampak merasa sangat optimis tentang Ye Yuan. Perbedaan antara alam Dewa Surgawi dan alam Dewa Surgawi diketahui semua orang. Bahkan untuk seorang jenius seperti Baili Kinyan, juga tidak mungkin untuk melompat ke alam dan pertempuran. Lupakan tentang Dewa Kesembilan Cakrawala, bahkan jika Baili Kinyan adalah Dewa Surgawi setengah langkah, dia tidak bisa melakukannya juga. Pusat kekuatan alam Dewa Surgawi, dunia batin mereka sudah mulai melahirkan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan dunia mereka lebih dari seratus kali lipat dari pembangkit tenaga listrik Rilem Lord Divine. Ditambah dengan cadangan esensi divine yang mengerikan, bahkan jika itu adalah serangan biasa, itu juga bukan yang bisa ditolak oleh seniman bela diri Rilem Lord Rilem. Atas dasar apa Ye Yuan bisa menang? Bab 1809 dan memerangi Kian Ye. Kesenjangan antara alam Dewa Surgawi dan alam Dewa Surgawi, aku tidak membutuhkanmu untuk mengingatkanku. Saya sangat jelas tentang apa yang saya lakukan. Semakin banyak Anda berbicara, semakin menunjukkan keraguan di hati Anda, Ye Yuan memandang Kian Ye dan berkata dengan dingin. Keyakinan Kian Ye yang goyah, Ye Yuan secara alami melihatnya dengan satu pandangan. Alam Dewa Surgawi menantang alam Dewa Surgawi, tindakan kematian pacaran semacam ini. Jika Kian Ye penuh dengan keyakinan, dia tidak akan ragu sedikitpun. Namun, dia ragu-ragu. Ini menunjukkan bahwa kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya sudah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di hati Kian Ye. Mengikuti peningkatan di wilayahnya, ketidakpastian di hati Kian Ye semakin besar. Makanya, itulah mengapa dia tidak berani menjawab tantangan itu. Karena menghukum Ye Yuan melalui aturan sekte jauh lebih aman. Kian Ye tersenyum dingin dan berkata, Heh, hanya dengan orang sepertimu. Saya hanya menghina untuk mengambil tindakan. Karena kau sendiri yang sedang mencari kematian, maka aku secara pribadi akan membalaskan dendam Han Lin dan memperbaiki kebenciannya. Petik 2. Ye Yuan tersenyum mencemoh dan berkata, benar-benar omong kosong. Sesuatu yang bisa diselesaikan dengan tamparan, apa yang membuatmu ragu? Petik 2. Alis Jiang Hong berkerut dan dia tidak bisa membantu mengamati Ye Yuan lagi. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa Kian Ye benar-benar goyah. Meskipun alam kedua orang itu berjauhan, dari awal sampai akhir, hanya Ye Yuan yang memahami inisiatif. Jika itu adalah lawan dengan kekuatan yang sama, sedikit kekurangan ini sudah cukup untuk berakibat fatal. Apakah Ye Yuan benar-benar memiliki kekuatan ini atau apakah dia menunjukkan kekuatan yang kosong? Penebang kayu, kamu begitu optimis tentang anak nakal ini. Jiang Hong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Penebang kayu hanya tersenyum dan berkata, hehehe, saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, tetapi saya tidak tahu. Mungkin, yang kalah adalah Ye Yuan. Tapi aku tahu bahkan jika Ye Yuan tidak bisa menang, itu sama sekali tidak akan mudah bagi Kian Ye untuk ingin menjatuhkannya juga. Petik 2. Sedikit ekspresi aneh terungkap di wajah Jiang Hong, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini bahkan tidak memiliki kepercayaan diri, namun membiarkan anak itu mengambil alih lapangan. Orang ini memang orang gila yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Pedang Junyi memasuki tangan, Ye Yuan berkata dengan dingin, karena kamu tidak bergerak, maka aku akan bergerak. Selesai berbicara, Ye Yuan mengangkat pedang panjangnya dan melangkah maju. Energi pedang yang cepat dan ganas membuat wajah semua orang berubah. Pedang dao peringkat 5, ini ketergantungannya. Bodoh! Ketika Penatua Tau melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah sedikit. Tapi kata-katanya penuh penghinaan. Alam Dewa Surgawi memahami pedang dao peringkat 5, ini benar-benar jenius di antara para jenius. Kecuali, berurusan dengan Alam Dewa Surgawi dengan ini jelas masih belum cukup. Tapi Kian Ye berperilaku seperti menghadapi musuh besar dan mengertakan gigi dan berkata, siapa yang peduli dengan hukumu? Aku hanya akan menggunakan alam untuk menghancurkanmu. Petik 2. Selesai berbicara, Aura Kian Ye naik dengan cepat, cincin itu penuh dengan kekuatan dunianya. Pada saat ini, seluruh arena sepertinya telah menjadi dunia Kian Ye. Murid Ye Yuan terbatas dan memiliki pemahaman langsung tentang kekuatan Alam Dewa Surgawi. Jika kekuatan dunia dari rilem Dewa Surgawi hanya sedikit, maka kekuatan dunia dari Alam Dewa Surgawi adalah sungai yang besar. Kekuatan dunia adalah kendali seniman bela diri atas suatu wilayah di dunia. Alam Dewa Surgawi telah mencapai tingkat yang halus dan teliti terkait kontrol atas wilayah dunia ini. Mereka yang mampu bersaing dengan Alam Dewa Surgawi hanyalah Alam Dewa Surgawi. Tentu saja, Ye Yuan tidak tunduk pada aturan. Sosoknya mulai menjadi tidak menentu, ruang di sekitarnya juga mengeluarkan gelombang aneh. Jika kekuatan dunia Kian Ye adalah perisai yang tahan, maka Ye Yuan adalah pisau yang tajam. Ini adalah pertarungan antara tombak dan perisai. Di bawah tatapan heran semua orang, Ye Yuan menerobos penghalang berat kekuatan dunia dan bergegas ke depan Kian Ye. Saat Kian Ye melihat adegan ini, pupil matanya mengerut. Seorang Dewa Surgawi benar-benar bisa menerobos kekuatan dunia dari Alam Dewa Surgawi. Seseorang harus tahu, kekuatan dunia dari Dewa Surgawi lebih dari seratus kali lebih kuat dari Dewa-Dewa. Hukum spasial orang ini juga menjadi lebih kuat. Seperti ini, bagaimana mungkin Kian Ye masih berani ceroboh? Dia segera naik untuk menerimanya dan bentrok bersama dengan Ye Yuan. Cahaya pedang dan bayangan pedang, gerakan kedua orang itu sangat cepat dan benar-benar sangat seimbang. Penonton di sekitarnya, masing-masing dan masing-masing dari mereka merasakan hawa dingin, tercengang dengan takjub oleh pemandangan di depan mereka ini. Jiang Hong membuka mulutnya lebar-lebar dan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya saat dia bergumam. Hukum Dao Pedang Peringkat 5 menyatu dengan Hukum Spasial Peringkat 3. Bagaimana di dunia bocah ini melakukannya? Petik 2. Pada saat ini, dia akhirnya tahu dari mana kepercayaan Ye Yuan berasal. Bakat mengerikan seperti itu memasuki sekte selama lebih dari 200 tahun, dia sebenarnya tidak dikenal publik. Ini hanya lelucon. Di depan Ye Yuan, Bai Li Qingyan juga begitu. Keajaiban seperti itu sebenarnya diturunkan ke puncak Tianying, babi mana yang melakukannya? Hati batin Jiang Hong praktis meraung. Mereka, para tetua yang memberikan keterampilan ini, tidak termasuk dalam vaksi manapun. Jika bahkan posisi ini dimonopoli oleh vaksi masing-masing, maka sekte Sadaumun juga tidak akan jauh dari penurunan. Oleh karena itu, ketika dia melihat kekuatan mengerikan Ye Yuan, pikiran pertama Jiang Hong adalah mengutuk dan bersumpah. Melihatnya sekarang, Ye Yuan dibenci oleh orang lain karena lebih berbakat dan sengaja dikucilkan ke puncak Tianying. Tidak heran Ye Yuan memiliki kebencian yang begitu besar. Siapapun juga tidak akan berdamai dengannya. 200 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya menerobos alam. Dia juga terus-menerus bertarung dengan dirinya sendiri di ruang budidaya kematian. Hukum pedang dao sudah menembus ke peringkat 5. Hukum tata ruang juga menerobos ke tingkat grand penyelesaian peringkat 3. Keduanya menyatu bersama, kekuatan tempur Ye Yuan tidak tahu berapa kali lebih kuat dari sebelum pengasingan tertutup. Sementara alam Dewa Surgawi kuat, metode budidaya Ye Yuan sangat kuat. Sama halnya dengan Dewa Kesembilan Cakrawala, dia jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki peringkat yang sama. Metode budidaya yang kuat ditambah dengan fusi hukum yang kuat, perbedaan antara Ye Yuan dan Dewa Langit Cakrawala pertama tidak sebesar yang dibayangkan orang lain. Tentu saja, itu juga tidak semudah itu. Kian Ye bukanlah Dewa Langit Cakrawala pertama biasa. Pemahaman hukumnya juga sangat tinggi. Selain itu, kekuatan dunianya di mana-mana membentuk penindasan mutlak terhadap Ye Yuan. Kecuali, ini tidak menghalangi keterkejutan orang-orang atas kekuatan Ye Yuan. Hahaha, jadi bagaimana biarpun kamu bisa melompati alam untuk bertarung? Bukankah kamu masih ditekan dengan kuat olehku? Hal bodoh, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menentang surga? Tidak membuang-buang waktu bersamamu lagi, sekarang, aku akan membiarkanmu melihat kekuatanku yang sebenarnya dan mengirimmu dalam perjalanan. Petik 2 Tombak panjang Kian Ye bergerak, Aura menakutkan itu mengunci Ye Yuan dengan kuat. Heavenly Dragon Holding Fang Spear Kekuatan dunia yang mengamuk bergegas ke ujung tombak dengan hirup ikuk. Seolah-olah di seluruh dunia ini, hanya ada tombak yang tersisa. Pada saat ini, orang-orang merasakan kekuatan Kian Ye. Tombak itu tampaknya berubah menjadi naga yang sangat besar, menghembuskan nafas yang membuat orang bergidik. Tidak bagus, tombak ini terlalu kuat, Ye Yuan dalam bahaya. Ketika Bai Li King Yan melihat tombak ini, wajahnya yang cantik tidak bisa menahan diri untuk tidak memucat karena ketakutan. Tapi penebang kayu itu terkekeh dan berkata, tidak perlu khawatir. Kian Ye memiliki gerakan pamungkas, tapi langkah terakhir Ye Yuan belum keluar. Petik 2 Benar saja, suaranya belum memudar dan aura di tubuh Ye Yuan menjadi lebih kuat. Kekuatan kekacauan yang melonjak mengalir keluar tanpa reservasi. Energi pedang yang cepat dan ganas melonjak ke langit, pada saat yang sama, ruang di sekitarnya juga menjadi ilusi. Pedang penyembunyi roh. Dua aura kuat yang tak tertandingi bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, kehampaan hancur, esensi surgawi melonjak dengan liar. Wajah semua orang berubah secara nyata. Retak. Tiba-tiba, pedang junyi di tangan Ye Yuan tidak bisa menahan tekanan yang menakutkan itu dan benar-benar hancur berantakan. Bab 1810 banding 1810. Tidak bagus, senjata Ye Yuan terlalu dirugikan. Teknik bela diri dewa surgawi versus teknik bela diri dewa-dewa, terlebih lagi, teknik bela diri kedua orang itu terlalu kuat, senjata Ye Yuan tidak bisa menahannya lagi. Runtuhnya pedang junyi membuat semua orang khawatir tentang Ye Yuan. Terutama Baili King Yan, wajah cantiknya sudah pucat pasti. Hahaha, lihat apakah kamu masih belum mati. Saat Kian Ye melihat adegan ini, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Mengangkat tombak panjangnya, kekuatannya bertambah sedikit. Untuk beberapa waktu, momentum tombak panjang itu mirip dengan kawanan bebek yang terkejut. Ye Yuan benar-benar kewalahan. Momentum tombak yang kejam itu sudah tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan menahan tekanan yang luar biasa, ekspresinya sangat jelek. Tapi dia mendengus dingin dan berkata, kamu bahagia terlalu dini. Saat dia berkata, niat pedang yang samar-samar terlihat menyebar dari tubuh Ye Yuan. Hampir dalam sekejap, pecahan-pecahan pedang junyi yang hancur itu sepertinya telah diaktifkan. Di udara, pecahan-pecahan itu tampak seperti bintang yang memenuhi langit, sangat mempesona. Maksud pedang mirip dengan sutra. Jiang Hong dan penebang kayu keduanya berseru, sangat terkejut. Jelas, adegan ini melebihi ekspektasi mereka. Membunuh. Ye Yuan menangis dingin, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya itu berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, bergegas menuju Kian Ye. Ekspresi Kian Ye tiba-tiba berubah. Kekuatan dunianya tidak bisa menghentikan serangan fragment itu sama sekali. Untuk sesaat, Kian Ye merasa seolah-olah ada puluhan juta pedang mengalir ke arahnya dari segala arah. Meski tombak panjangnya tajam, momentumnya sudah terbentuk dan tidak bisa ditarik sama sekali. Kian Ye mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras, ingin membunuhku, kamu harus mati juga. Agh. Petik 2. Perubahan mendadak ini melebihi harapan semua orang. Itu secara alami juga termasuk Kian Ye. Dia sadar bahwa dia tidak bisa menahannya dan berencana untuk binasa bersama Ye Yuan. Bang. Ci. 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 Tombak panjang Kian Ye berguncang, mengejutkan fragment yang tak terhitung jumlahnya. Tapi masih banyak pecahan dan tertusuk tepat di tubuhnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi saringan. Namun, Ye Yuan juga tidak lebih baik. Tombak ini terlalu mendominasi, Ye Yuan masih tidak bisa memblokirnya sepenuhnya pada akhirnya. Cahaya kemasan berkedip-kedip di tubuh Ye Yuan, pola biru berenang, tapi dia terbang mundur di bawah dampak yang luar biasa. Setelah pertarungan yang intens, kedua orang itu jatuh ke tanah, hidup dan mati tidak diketahui. Niat pedang mirip dengan sutra, anak ini benar-benar mencapai alam seperti itu. Jiang Hong memandang Ye Yuan di tanah, matanya penuh dengan keterkejutan. Maksud pedang yang mirip dengan sutra bukanlah alam yang ditunjuk secara khusus, tetapi itu adalah sublimasi dari aplikasi maksud pedang. Setelah hukum pedang dao mencapai alam transenden, itu tidak mencapai akhir. Ketika aplikasi niat pedang seorang seniman bela diri disublimasikan sekali lagi, itu bisa mencapai alam pedang yang mirip dengan sutra. Legenda mengatakan bahwa ketika hukum pedang dao dikembangkan secara ekstrim, rumput dan tumbuhan dapat digunakan sebagai pedang, seseorang tidak membutuhkan harta mistik sama sekali. Dengan lambayan tangan, itu semua adalah maksud pedang. Ye Yuan mencapai ranah pedang yang mirip dengan sutra sudah mengambil langkah kokoh menuju dao pedang agung. Kejutan si penebang kayu tidak kalah dengan Jiang Hong. Dia juga tidak berpikir bahwa tidak melihat selama 200 tahun, kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah sangat menakutkan. Bakat semacam ini benar-benar langka di dunia. Di atas panggung, seluruh orang Qian Ye mengejang. Tubuhnya sudah penuh dengan lubang. Tetapi dengan kekuatan alam dewa surgawi, secara alami tidak mudah untuk mati. Sementara saat ini, jari Ye Yuan bergerak dan dia benar-benar perlahan bangkit dan berjalan menuju Qian Ye. Ekspresi Jiang Hong berubah, Ye Yuan akan membunuh orang. Sosok Jiang Hong bergerak, terhalang di depan Ye Yuan dan berkata dengan suara serius, cukup, kamu sudah menikmati semua pusat perhatian hari ini. Biarkan saja, kejahatan Anda membunuh Zhong Han Lin, saya akan meminta keringanan Sekte. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda, Sekte tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Petik 2 Qian Ye adalah jenius puncak surgawi Batpik dan keberadaan yang bahkan memiliki harapan untuk menerobos ke alam dewa sejati. Dia tidak bisa membiarkan Qian Ye dibunuh. Seorang Zhong Han Lin sudah meninggal hari ini, jika Qian Ye meninggal juga, generasi muda Heavenly Batpik pasti akan memiliki generasi yang hilang. Meskipun bakat Ye Yuan membuat Jiang Hong mengingini tanpa henti, Jiang Hong juga mengerti bahwa ingin membiarkan Ye Yuan berada di bawah Heavenly Batpik sudah tidak mungkin. Jika Ye Yuan benar-benar ingin datang, lupakan 1 Qian Ye, bahkan 10 Qian Ye, dia tidak akan kelopak mata juga. Ye Yuan penuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Bahkan mengangkat lengannya pun sulit. Tapi dia berdiri dengan keras kepala dan berkata dengan dingin, aku berkata sebelumnya, dia harus mati hari ini. Alis Jiang Hong berkerut dan dia berkata sambil mendengus dingin, nak, jangan pergi terlalu jauh. Kesabaran kursi ini ada batasnya. Petik 2 Ye Yuan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Melihat langsung ke mata Jiang Hong, dia berkata dengan senyum dingin, penatua Jiang adalah penatua yang menanamkan keterampilan. Kemudian berdoa lah, katakan, kejahatan macam apa yang merugikan sesama murid selama ujian masuk. Juga, mengirim saya ke Firek Ludwig untuk mati dengan cara yang tercelah, kejahatan apa itu. Petik 2 Ekspresi Jiang Hong tidak bisa menahan tersedak dan dia berkata dengan cemberut, tapi kamu masih berdiri di sini dengan baik-baik saja sekarang. Lebih jauh lagi, Zhong Hanlin sudah dibunuh olehmu, masalah ini sudah bisa berhenti di sini. Petik 2 Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhong Hanlin hanyalah seorang badut yang melompat-lompat. Jika bukan karena Qian Ye menghentikanku, aku akan membunuhnya di Shadow Moon Mountain Rang. Pelaku sebenarnya adalah Qian Ye. Petik 2 Jiang Hong merasa bahwa Ye Yuan agak mengganggu dengan tidak masuk akal dan berkata dengan marah, cukup. Kursi ini ada di sini hari ini. Mungkinkah kau masih ingin membunuh orang sepertimu? Petik 2 Ye Yuan tersenyum sedih dan berkata, jika aku tidak menunjukkan kekuatanku, itu berguna bagiku untuk dipermainkan sampai mati oleh Qian Ye, bukan? Hidup mereka lebih berharga dari yang lain. Petik 2 Jiang Hong berkata dengan dingin, kalau tidak, ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Tanpa kekuatan, kamu hanya bisa dilenyapkan. Mundur, mustahil bagimu untuk membunuhnya hari ini. Petik 2 Penebang kayu melirik Ye Yuan dan berkata sambil menghela nafas, Ye Yuan, lupakan saja. Qian Ye adalah darah kehidupan puncak bat surgawi, Jiang Hong tidak akan membiarkanmu membunuhnya. Petik 2 Penebang kayu secara alami dapat mengatakan bahwa Jiang Hong tidak tergoyahkan dalam tekadnya untuk melindungi Qian Ye. Bahkan jika dia bertindak, itu tidak akan berhasil juga. Selain itu, bahkan jika masalah ini meningkat sekte, itu juga kesalahan Ye Yuan. Ye Yuan membunuh seorang Zhong Han Lin sudah tidak bisa dibenarkan. Membunuh Qian Ye yang lain terlalu banyak. Ye Yuan memandang Jiang Hong dan tiba-tiba tersenyum. Ketika Jiang Hong melihat senyum Ye Yuan, dia tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ye Yuan mendidih dengan niat membunuh saat dia berkata, Huhu, aku, Ye Yuan, pasti akan melakukan apa yang aku katakan. Jika saya ingin dia mati, dia harus mati. Petik 2 Alis Jiang Hong berkerut, merasa bahwa Ye Yuan agak tidak masuk akal. Dia menjentikan lengan bajunya dengan megah. Tubuh Qian Ye terbang ke arah Penatua Tao tanpa sadar yang berkata dengan ringan, bahwa dia pergi untuk mengobati lukanya. Semua orang memandang Ye Yuan, menunjukkan tatapan agak enggan. Dia telah melakukan banyak hal, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa membunuh Qian Ye. Mau bagaimana lagi, ada pembangkit tenaga listrik dewas sejati yang mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan, dia juga tidak dapat mengubah hasilnya. Jiang Hong memandang Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, membunuh Qian Ye, kamu bisa menyerah dalam hal ini. Hanya untuk sikap Anda, jika penebang kayu tidak ada di sini hari ini, tidak peduli seberapa hebat bakat Anda, kursi ini juga akan membunuh Anda. Petik 2 Tatapan Ye Yuan tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata dengan dingin, ku dengar selama seseorang membunyikan gendang bintang biduk, mereka dapat meminta sekte tersebut untuk melakukan satu hal. Penatua Jiang, saya bertanya-tanya apakah itu bisa membuat sekte membunuhnya seperti ini. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!